Halo guys, ini adalah Poco F5 5Z, salah satu HP terbaru yang diperkirakan bakal masuk resmi ke Indonesia pada bulan Juni 2023 mendatang. Menariknya dengan harga agak beda jauh dengan generasi sebelumnya, HP ini menawarkan RAM lebih besar hingga 19GB, dan punya performa setara dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1, yang biasa dipakai oleh HP kelas flagship yang dibantar harga jauh lebih mahal. Dan tanpa menunggu lama, langsung saja kita bahas tentang spesifikasi dan harganya. HP yang akan segera masuk resmi ke pasar Indonesia ini merupakan HP penerus dari Poco F4 5Z. Dibandingkan generasi sebelumnya, Poco F5 membawa beberapa peningkatan yang cukup menarik, seperti performa jauh lebih unggul, RAM lebih besar, dan tentunya desain lebih fresh. Selain membawa desain baru yang terlihat minimalis dan mengusung frame kotak, Poco F5 membawa beberapa aspek unggulan yang cukup menarik, yakni mulai dari layar. Poco F5 membawa kualitas layar yang sangat baik di kelas harganya, karena telah mengusung layar berpanel AMOLED seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 120Hz, memiliki kecerahan hingga 1000 nits, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, layar Poco F5 ini sudah dibekali teknologi Dolby Vision dan HDR10+, yang membuat warna layar HP ini terlihat lebih dinamis dan natural ketika digunakan menonton video maupun film. Salah satu keunggulan utama dan paling menarik dari Poco F5 ini adalah dari performanya. Pasalnya, Poco F5 telah mengandalkan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 berfabrikasi 4nm, dengan kecepatan Octa-Core 2,91 GHz, yang punya performa tak perlu diragukan lagi, karena mampu menghasilkan Antutu versi 9 mencapai Rp 969.000an, yang gak beda jauh dengan Antutu Snapdragon 8 Gen 1. Menariknya, tidak hanya mengandalkan performa saja, Poco F5 5G juga mempunyai kualitas kamera yang cukup baik di kelas harganya, karena sudah dibekali 3 kamera belakang beresolusi 64MP lensa utama yang telah dilengkapi OIS, 8MP lensa ultrawide lebar 120 derajat, serta 2MP lensa makro, dan kamera tersebut mampu merekam video hingga resolusi 4K di 30fps. Sementara selfie-nya 16MP, yang mampu merekam video selfie hingga resolusi 1080p di 30fps. Poco F5 dibekali 2 opsi penyimpanan, yakni dibekali RAM berkapasitas 8GB atau 12GB, berjenis LPDDR5X, dengan memori internal berkapasitas 256GB dengan model UFS 3.1, serta penyimpanan tersebut telah dibekali virtual RAM tambahan hingga 8GB, dan sayangnya tidak ada slot microSD tambahan pada Poco F5 ini. Di sektor baterai, Poco F5 5G ditambang baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan flash charging 67W melalui USB Type-C, yang diklaim mampu mengisi dari 0-48% sekitar 15 menit saja, serta dari 0-100% sekitar 47 menit saja. Dan untuk konsumsi dayanya, Poco F5 dapat memutar video playback hingga 21 jam 11 menit, yang terbilang cukup irit. Poco F5 5G telah menggunakan Android 13 berbasis MIUI 14, dan telah dilengkapi ranting IP53, yang membuat Poco F5 ini tahan debu dan percikan air. Untuk segi fitur dan lainnya, Poco F5 5G terbilang cukup lengkap, seperti sudah ada fitur NFC, memiliki dual speaker stereo, sudah ada IR blaster atau sensor infrared yang bisa digunakan sebagai remote TV, AC, atau perangkat lain, dan tentunya sudah support jaringan 5G. Selain itu, Poco F5 5G sudah dilengkapi gyrofisik atau hardware, mengadopsi sensor serijari di samping sebagai sistem keamanannya, dan masih tersedia lubang jack audio 3,5mm. Sayangnya, hingga akhir bulan Mei ini, belum ada informasi tentang peluncuran Poco F5 5G ke pasar Indonesia. Namun, diperkirakan Poco F5 5G kemungkinan akan masuk resmi ke Indonesia pada bulan Juni 2023 mendatang, mengingat Poco F4 generasi sebelumnya juga diluncurkan ke Indonesia pada bulan Juni 2022 lalu. Untuk harganya, Poco F5 telah resmi diluncurkan di negara Malaysia yang dibantar harga mulai dari Rp1.699 hingga Rp1.799, atau sekitar Rp5,5 jutaan. Untuk RAM 8GB per 256GB, dan sekitar Rp5,9 jutaan untuk RAM 12GB per 256GB-nya. Dan kemungkinan untuk harga Poco F5 5G versi Indonesia nanti sepertinya gak akan beda jauh dengan harga Malaysia. Dan kesimpulan saja, Poco F5 5G bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen beli HP dengan performa terkencang namun memiliki harga lebih murah dibandingkan para pesaingnya. Pasalnya dengan harga sekitar Rp5-6 jutaan saja, Poco F5 mempunyai performa gak kalah hebat dengan HP flagship, karena menggunakan chipset yang kemampuannya hampir setara dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Dan menariknya tidak hanya mengandalkan performa, Poco F5 5G juga mempunyai desain cukup menarik, kualitas layar cukup tajam, dan kamera yang cukup diandalkan. Sehingga selain lancar untuk kebutuhan gaming, Poco F5 juga cukup nyaman bila digunakan untuk kebutuhan lainnya. Namun dengan catatan, Poco F5 bukanlah HP dengan kualitas kamera terbaik, desain paling cakep, ataupun UI paling nyaman di kelasnya, karena masih ada pilihan yang lebih menarik, seperti Samsung A54 atau Vivo V27 5G yang punya kamera lebih mantep, Vivo V27 yang punya desain lebih mewah dengan layar lengkung, ataupun Samsung A54 yang punya ranting tahan air, serta update OS hingga 4 generasi, dan pembaruan keamanan selama 5 tahun. Itulah informasi mengenai spesifikasi dan harga dari Poco F5 5G. Dan untuk informasi harga dan waktu perilisannya, bisa kalian cek di bawah juga ya guys, serta admin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!